menghubungi saya dan tidak kuliah. Jadi kuliah nanti saya rekam dan saya upload di YouTube agar semua teman-teman yang lain yang belum bisa kuliah tetap bisa ikut kuliah, tetap bisa menonton rekaman kuliahnya. Oke, selamat siang ya untuk teman-teman kelas 3F. Jadi kembali lagi hari ini kita kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan. Materi hari ini adalah tentang fintech atau teknologi finansial yang bergerak di platform dari investment atau investasi. Jadi yang hari ini presentasi itu adalah Alvin dan Putu Mertesari. Jadi Putu Mertesari yang lebih dulu presentasi setelah itu baru Alvin. Jadi kita akan membahas teknologi finansial yang bergerak di platform dari investasi. Oke, silakan Putu Mertesari bisa memulai presentasinya. Jadi nanti teman-teman bagi yang ada mau bertanya itu silakan ya di tengah-tengah presentasi mau ditanyakan itu silakan ya. Oke, silakan ya Pak Mertesari. Sudah-sudah, silakan. Jadi di sini saya mempresentasikan fintech yang bergerak dalam bidang investasi yaitu dana emas. Jadi dana emas ini merupakan suatu fintech peer-to-peer lending penutuan Indonesia karena didirikan pada tahun 2000. Kemudian diresemikan oleh OJK tahun 2011. Jadi dalam dana emas ini mempunyai beberapa fitur yang bisa didapat yaitu seperti beli pulsa dan token PLN, SIMAS diskon, buka rekening bank sinar emas, beli atau jual reksa dana, dan beli asuransi. Jadi dana emas ini merupakan perusahaan yang dimiliki oleh bank sinar emas. Jadi daerah kerjanya seperti ini. Nanti ada dua, ada pemodal dan minjam. Jadi pemodal tersebut bisa menginvestasikannya mulai dari Rp500.000 dan para pemodal itu bisa meminjamnya sampai maksimal Rp2 miliar. Jadi dari modal itu para investor dia bisa mendeposit, kemudian menarik. Kemudian dari uang tersebut mendanainya kepada peminjam. Peminjam mencairkan, kemudian rakyat dengan pokok dan bunga yang sudah ditentukan. Jadi ada beberapa syarat dalam dana emas ini. Itu untuk para pemodal. Mengapa pemodal harus memilih dana emas? Karena dengan minimal dana Rp500, Anda sudah bisa menjadi pemodal dana emas. Kemudian returnya menarik karena ada deposito yang besar. Kemudian nilai pinjaman dapat ditingkatkan. Ekspor risiko yang kendali. Kemudian pemodal ini dapat memegang kendali secara penuh. Kemudian seleksi ketat peminjam. Yang terakhir. Kemudian ada juga beberapa syarat peminjam untuk bisa meminjam dalam dana emas ini. Yaitu harus warga negara Indonesia yang minimal 20 tahun memiliki rekening di Bank Senarmas, memiliki kartu identitas, dan memiliki usaha produktif yang akan dikembangkan. kemudian selanjutnya. Oke, teman-temannya sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait presentasinya Putu Mertesari. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan saya ke Mertesari adalah ini bukannya lebih cocok ke peer-to-peer lending ya? Pendapatnya Mertesari gimana? Iya Pak, ini kan merupakan ini perusahaan pertama virtue-to-peer lending yang dikembangkan oleh OJK Pak pada tahun 2018 yang termasuk perusahaan teknologi. Iya, kan sekarang kita membahas yang lebih khusus ke produk investasi ya. Jadi, dana emas ini kan itu lihat di atas itu kan ada TKB tuh TKB 99,99% biasanya kalau ada yang TKB itu kan pasti adalah fintech yang bergerak di peer-to-peer lending ya. Makanya tadi ada istilah pemodal, ada peminjam. Jadi, dana emas ini sebenarnya lebih cocok dijelaskan di bank peer-to-peer lending kemarin yang kita bahas yang ada amarta, yang ada investasi, yang gitu. Jadi, dana emas itu lebih cocok masuk ke kelompok di sana gitu. Sedangkan yang kita bahas hari ini adalah yang khusus berhubungan dengan investasi gitu ya. Jadi, maksud saya biar ya meskipun sebenarnya peer-to-peer lending juga adalah investasi tapi kan dia memberikan modal untuk orang lain langsung berusaha ya bukan membeli produk investasi gitu. Jadi, memang sih kegiatan peer-to-peer lending itu adalah sebuah investasi ya untuk mendapatkan barhasil tapi yang kita maksud untuk fintech investasi ini artinya fintech itu menyediakan produk investasi yang bisa dibeli oleh investor gitu ya. Jadi, contoh produk investasinya itu ya mungkin emas, reksadana, dan seterusnya gitu. bagaimana Mertesari penjelasannya? Kalau Mertesari dapat dana emas ini dari mana taunya? Saya mencari di internet itu seperti perusahaan fintech yang bisa diinvestasikan. Jadi, dana emas ini UMKM Ya, karena jika ada UMKM itu kan berarti dia mencari pinjaman kan di fintech ini berarti dia lebih cocoknya ke peer-to-peer lending gitu ya. Jadi, ini sebenarnya lebih cocok dijelaskan di materi yang peer-to-peer lending gitu. Teman-teman yang lain kelas 3G gimana pendapatnya terkait dana emas ini? Ada pertanyaan atau pendapat yang mau disampaikan? Oke, tidak ada ya. Oke, jadi mohon maaf Mertesari jadi ini lebih cocok ke fintech yang peer-to-peer lending ya karena ada istilah pemodal, peminjam dan ada TKB yang 99,99% gitu. Seharusnya ini dimasukkan ke yang fintech peer-to-peer lending gitu. Gitu ya Mertesari ya. Halo? Iya Pak, iya. Ya, coba nanti dicari di internet fintech yang lain ya. Jadi, fintech yang peer-to-peer lending kan khusus kalau dia ada istilah pemodal sama peminjam gitu ya. Lender atau borower kan ada khusus di sana tapi yang kita maksud di sini adalah yang memang murni untuk investasi. Jadi, biar teman-temannya di kelas 3G juga nggak bingung kok dana emas ini yang ada pemodal sama peminjam kok masuk di fintech investasi gitu. Jadi, biar nggak bingung ya. Oke, nanti coba dicari yang lain ya. Mertesari ya bisa dicoba dicari di internet ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang lain dulu dari Alvin. Alvin bisa presentasi? Nanti Mertesari dan teman-teman lain bisa lihat di internet ya. Karena agar tidak bingung mana yang peer-to-peer lending dan mana yang memang murni untuk investasi gitu ya. Oke, silakan Alvin. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan presentasikan sebuah aplikasi. Ini bernama Ajaib. Ajaib investasi saham dan reksadana itu ya? Iya, Pak. Oh ya, oke. Silakan, Alvin. Nah, sebelum ke platformnya saya ingin bertanya pada teman-teman apakah kalian itu setiap bulan, setiap minggu ataupun setiap hari itu punya uang 10 ribu? Punya, Alvin. Punya. Punya. Nah, kabar baiknya bagi kita pelajar nih kan mahasiswa ada namanya sebuah aplikasi fintech pada bidang investasi ini bernama Ajaib. Bentar dulu. Nah, udah kelihatan, Pak, ya? Oke, sudah, Alvin. Silakan. Nah, Ajaib sebelum kita biasanya sebelum kita berinvestasi itu kan harus mengenal dulu tempat investasi kita gitu seperti apa, apakah bagaimana perjalanan perusahaan tersebut gitu bagaimana juga citranya seperti itu kan Nah, di sini pada platform ajaib.co.id dijelaskan secara lengkap Nah, seperti ini bahwa PIDA Ajaib ini telah diawasi oleh OJK dan IDX Kemudian platform ajaib ini juga telah mendapatkan penghargaan dari 30 founder 30 world Asia top 10 fintech startup in Indonesia startup investasi reksadana online yang terbaik dan top 10 startup from We Combinator Kemudian di sini juga ada telah diliput oleh beberapa media media partner dan sebagainya ada pun tentang AJB ini tentang aplikasi AJB ini Nah, AJB Group berdiri itu sejak tahun 2018 namun mulai ber apa ya bekerja itu 2019 seperti itu AJB Group menaungi AJB Sekuritas PT AJB Sekuritas Asia dan AJB Reksadana dapat kalian baca di sini nah, pada awalnya itu AJB Group ini hanya berupa reksadana kemudian dia membeli sebuah perusahaan saham dia digabungkan maka jadilah AJB Group ini sini juga ada izin dari AJB Group izin perantara perdanganan efek anggota busa efek Indonesia anggota dana perlindungan permodalan izin agen penjual efek reksadana dan izin transaksi online entah ada tentang AJB Sekuritas tentang AJB Reksadana nah, nanti kalian bisa baca di tentang kami ini mengenai mengenai platform aplikasi AJB selain itu yang menarik bagi sebagian besar orang selain kita itu dapat memulai apa namanya berinvestasi itu mulai dari Rp10.000 juga ada biaya yang dikenakan ini cukup murah ya untuk trading saham atau jual beli saham nah ada pun biaya broker apabila dikurang dari Rp150.000.000 itu harga belinya itu dikenakan chart sebesar 0,10% atau 0,1% dan juga harga jual juga sama dikenakan chart 0,1% seperti itu namun hal tersebut belum termasuk biaya dikpi KSEI dan BPN dan sebagainya seperti itu oke saya bantu presentasinya Alvin ya teman-teman disini pernah dengar istilah saham dan reksadana pernah pak pernah pernah mencari tahu apa itu tentang saham dan reksadana di internet pernah sih pak kalau menurut saya itu saham itu dia kita yang atur sendiri tradingnya kemudian kalau reksadana itu lebih aman lebih dijamin gitu soalnya udah ada manajer investasinya gitu aja jadi seperti yang Rio katakan itu benar ya jadi kalau kita mengenal istilah investasi itu kan kita harus tahu beberapa produk investasi ya salah satu produk investasi atau instrumen keuangan yang bisa kita investasikan itu misalkan saham reksadana obligasi surat utang negara obligasi negara dan seterusnya mungkin ada juga yang memasukkan emas sebagai instrumen investasi gitu ya nah kalau yang kebanyakan di fintech yang di Indonesia itu yang produk investasi yang dia tawarkan itu adalah saham dan reksadana gitu ya kalau teman-teman lihat di kelas-kelas lain yang video presentasinya itu sudah saya upload di channel youtubenya itu mereka lebih membahas bareksa dan bibit jadi dua fintech yang lebih fokus pada investasi reksadana gitu ya nah kalau di ajaib ini kalau ajaib itu kan kalau gak salah yang membuat ininya apa namanya aplikasinya itu adalah PT ajaib sekuritas Asia ya nah itu dia berfokus pada investasi saham dan reksadana jadi ada dua produk yang disini yang dia tawarkan ke publik gitu ya ke investor individual seperti kita yaitu saham dan reksadana cuma tadi saya periksa webnya ajaib itu saya gak tahu reksadana apa aja yang ada di sana karena saya harus login dan kebetulan saya belum pakai yang ajaib ini saya pakai yang lain jadi saya harus login sehingga agak susah saya untuk menjelaskan apa itu reksadana bagian-bagian reksadana nah jadi maksudnya Alvin tadi adalah apa namanya fintech yang bergerak di investasi dia itu menawarkan produk-produk investasi untuk dibeli oleh investor retail gitu ya atau investor individual atau kita gitu oke ini Alvin sudah masuk ke akunnya ya login ke akunnya ya sudah nah untuk login ke akun ajaib ini sangat mudah kalian cuma perlukan email dan pin seperti itu kan oke untuk login saja tapi nanti untuk verifikasi akun itu lebih banyak lagi nanti kan perlukan KTP dan bank dan biasanya nomor rekening sih kalau untuk pemula dia belajar investasi reksadana harus ada nomor rekening jadi kalau teman-teman nanti mau berinvestasi di platform apapun ya di fintech yang legal itu harus punya nomor rekening paling nggak punya nomor rekening gitu ya atas nama sendiri gitu nah kemudian yang dijual di ajaib dan platform fintech yang lain itu adalah saham dan reksadana saham itu artinya kepemilikan perusahaan gitu ya jadi saham itu ditawarkan ke publik untuk perusahaan itu mendapatkan modal jadi kalau kita beli saham itu artinya kita memberikan modal ke perusahaan dengan kata lain kita bisa dalam tanda petik ya kita artinya memiliki perusahaan itu gitu dengan tingkat persentase kepemilikannya kalau kita beli saham itu biasanya dalam satu lot gitu ya dan harganya itu akan beda-beda tergantung harga perlembar saham dari perusahaannya nah reksadana itu beda lagi reksadana itu biasanya adalah instrumen investasi yang cocok untuk orang yang baru belajar investasi kalau reksadana itu artinya kita memberikan uang kita atau dana kita kepada manajer investasi ya manajer investasi itu adalah orang atau organisasi yang membuatkan produk investasi reksadana produk itu dijual di platform seperti bibit bareksa ajaib dan seterusnya nah dalam konteks ini ajaib itu bukan yang membuatkan saham atau reksadana ya tapi mereka yang menjualkan jadi seperti agen penjualnya kemudian uang kita nanti akan disimpan di bank kustodian dan dikelola untuk mendapatkan imbal hasil nah disini kita gak akan masuk terlalu jauh tentang teknis dari saham dan reksadana ya tidak akan terlalu jauh karena nanti akan ada mata kuliah teori investasi dan portfolio saya sampaikan disini bahwa saat ini generasi muda itu seperti yang Alvin katakan kalau kalian punya uang sisa 10 ribu sampai 15 ribu itu ternyata bisa diinvestasikan melalui teknologi finansial artinya sekarang itu gak ada alasan lagi bagi generasi muda untuk tidak melek terhadap kegiatan investasi karena dengan uang yang minim pun dengan rebahan pun kalian sudah bisa berinvestasi sampai disini jelas ya itu poinnya dulu oke karena nanti disini ada teknis-teknis terkait dengan saham kemudian reksadana itu kan ada perhitungannya sendiri dan agak susah saya jelaskan kalau teman-teman belum dapat teori investasi dan portfolio oke sekarang kita bagi presentasinya Alvin ya Alvin khusus yang saham coba dijelaskan apa nanti saya membantu reksadana ya karena kebetulan disana sudah ada tuh jenis reksadana kemudian itu ada saham ya cari coba klik saham itu sebelahnya reksadana itu di atas nah itu nah itu Alvin bisa jelaskan gak gimana maksudnya sebisa Alvin aja ya silahkan Alvin sebisa saya aja Pak ya ya gak apa-apa silahkan nah pada aja Bini ada produknya yang dijual produk maksudnya pemilikan saham itu ada dibagi menjadi sektor agrikultur pertambangan industri dasar aneka industri konsumen properti infrastruktur negara keuangan perdagangan dan lain-lain seperti itu nah perubahan harga ya sini juga ada adanya nek turun seperti itu untuk pengecekan pengecekan trading seperti hampir mirip seperti halnya seperti di binomo itu nah ada juga oke saya klarifikasi deh biar teman-teman yang gak bingung binomo dan yang lain-lain itu resikonya sangat besar artinya tingkat keamanannya atau dijamin atau diawasi oleh negara juga tidak maksudnya ketika kita bermain seperti trading forex atau seperti aplikasi binomo dan yang lainnya itu teman-teman harus hati-hati itu kalian harus setiap detik harus terus mengawasi pergerakan harga ya tapi kalau di ajaib dan aplikasi yang lain itu kalian bisa seperti nabung artinya kalian gak peduli harganya naik atau turun misalkan setiap awal pekan atau awal bulan kalian selalu nabung 500 ribu 500 ribu 500 ribu gak peduli mau harganya sahamnya naik atau turun atau reksadana naik atau turun jadi kalian seperti nabung tapi kalau binomo dan aplikasi yang lain nah itu kalian memang harus melek di layar dan kita tidak bahas yang seperti itu oke karena kita hanya khusus yang membahas investasi seperti saham reksadana dan lainnya gitu Alvin ya 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 pak maaf pak oke jadi ini ini bukan harga seperti yang ada di binomo itu ya ini ya memang sih harganya naik atau turun tapi mekanismenya jelas gitu loh dan ada hitung-hitungannya tidak seperti aplikasi yang tiba-tiba dia bisa taik tiba-tiba bisa turun dan ini itu gak berjudi ya nanti teman-teman akan pelajari itu teori investasi dan portfolio misalkan nih kenapa sektor pertambangan itu hijau hijau itu artinya dia mengalami kenaikan harga artinya saham-saham yang berada di sektor pertambangan dia sedang mengalami kenaikan harga tapi kenapa saham yang berada di sektor properti itu merah artinya dia berada pada posisi mengalami penurunan harga nah itu ada alasannya bisa disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia karena ada isu resesi misalkan atau isu pandemi dan seterusnya gitu ya sampai disini jelas ya nanti itu kan kita pelajari di teori investasi dan portfolio bukan disini tempatnya disini hanya mengenalkan aja ya silahkan Alvin lanjutkan yang selain itu juga ada periode pergerakannya seperti yang bapak saya katakan itu pergerakan harga itu ada mulai dari satu hari gitu dan sebagainya kategori saham juga disediakan disini jadi kita tinggal pilih gitu apakah mau top value top volume top frequency top game top loser atau yang kalah maksudnya yang paling di bawah seperti itu siapa tahu nanti tiba-tiba naik harga saham mungkin bisa aja pak apa lagi Alvin itu aja ya jadi kalau teman-teman dulu belajar matematika ekonomi atau pengantar ekonomi pernah dengar hukum permintaan hukum penawaran gak pernah pak pernah pak apa bunyi hukum permintaan semakin banyak permintaan maka apa bunyi hukum permintaan atau hukum penawaran ada yang masih inget gak masih pak ya intan bisa gak dia intan bisa gak menjelaskan apa bunyi hukum permintaan semakin turun tingkat harga maka semakin banyak jumlah barang yang diminta itu bunyi hukum permintaan kalau hukum penawaran itu dilihat dari sisi produsen ya dan hukum permintaan itu dilihat dari sisi konsumen nanti coba dilihat nah pergerakan-pergerakan harga ini itu ditentukan dari permintaan dan penawaran yang ada di pasar modal gitu ya logikanya jadi kalau permintaan terhadap saham itu meningkat maka harganya itu akan cenderung naik misalkan kalau sekarang kan perusahaan yang bergerak di farmasi ya mereka kan sedang mengembangkan vaksin tuh dan kalau vaksinnya berhasil maka mereka bisa menjual vaksin dengan artian bahwa ketika mereka bisa menjual vaksin maka keuntungan terhadap perusahaan akan semakin besar dan pada saat itu ketika terjadi itu maka permintaan harga terhadap saham perusahaan vaksin farmasi itu akan semakin besar dan ketika permintanya besar maka harganya juga akan cenderung naik itu logikanya ya kalau kita baca teori investasinya gitu jadi pergerakan harga itu salah satunya ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang di pasar selain juga ada informasi yang masuk ke pasar misalkan informasi kalau kemarin ada informasi tentang PSBB di Jakarta maka orang-orang kan takut ya untuk berinvestasi jadi harga saham itu cenderung turun dan seterusnya jadi Ajaib ini adalah sebuah marketplace sama seperti Shopee Tokopedia kalau di Shopee Tokopedia itu dia menjual barang-barang fashion, elektronik dan seterusnya yang dijual di Ajaib ini adalah produk-produk investasi salah satunya adalah saham-saham perusahaan jadi itu ada kode perusahaan itu kan kalian bisa pilih kategorinya ada top value kemudian top volume top volume itu artinya saham yang paling aktif diperdagangkan kemudian top frekuensi sorry volume itu yang paling besar diperdagangkan frekuensi itu yang paling aktif diperdagangkan top gainers itu biasanya yang paling sering dicari karena itu akan menunjukkan saham-saham yang punya potensi keuntungan paling besar pada periode waktu tertentu kemudian nanti akan ada nama perusahaannya misalkan disana ada smart fan telekom TBK TBK itu artinya terbuka jadi kalau kalian lihat produk barang atau jasa kemudian ada embel-embel TBK belakangnya maka itu artinya perusahaan publik dan sahamnya bisa kita beli untuk menunjukkan bahwa kita punya saham kita punya perusahaan itu jadi kalau smart fan itu sahamnya kodenya adalah FREN itu harganya 66 66 ya kalau gak salah ya 66 rupiah dan kalau hijau itu artinya saham itu mengalami kenaikan harga dari periode sebelumnya misalkan satu hari sebelumnya kalau kalian tertarik beli maka silahkan klik beli misalkan pembelian minimal itu kalau gak salah satu lot satu lot untuk saham itu harga per lembar ya jadi kalikan dengan per lot sahamnya kemudian kalau ada di sana aneka tambang itu kodenya ANTM harga per lembarnya 1240 kemudian di sana ada PT Gas Negara perusahaan Gas Negara kodenya adalah PGAS harganya per lembar saham itu adalah 1345 artinya kalau kalian beli saham itu minimal satu lot maka artinya kalian sudah punya perusahaan itu jadi kalian bisa pamer ke pacar ya oh iya aku baru beli perusahaan nih ya gak apa-apa memang intinya itu jadi kalau Alvin beli saham friend satu lot kalau satu lot silahkan dicari berapa lembar ya kalau satu lot nah itu Alvin udah punya tuh saham perusahaan friend itu tapi semakin besar lot kita maka keuntungannya akan semakin besar juga tapi karena kita investor pemula ya kita harus sesuaikan pembelian lotnya disesuaikan dengan uang yang kita punya jangan sampai semua uangnya habis buat investasi beli saham oke jadi disini kita hanya tahap mengenalkan aja ya nanti untuk teknis perhitungan harga perlembar saham kemudian kinerja saham perusahaan itu nanti akan dapat di mata kuliah teori investasi dan portfolio itu akan ditambah sekarang jadi intinya kita hanya mengenalkan bahwa ternyata di zaman sekarang itu generasi muda itu bisa lu berinvestasi saham dengan mudah gitu minimal pembeliannya disebutkan gak Alvin harus satu lot ya disini satu lot pak oke harus satu lot ya jadi nanti harganya itu ya beda-beda kalau misalkan bank ada gak bank disana keuangan coba cari Alvin sektor keuangan coba kalian yang punya tabungan di BCA itu harga perlembar sahamnya tau gak BCA ada gak BCA saham BBCA tuh harganya paling mahal tuh di atas di atas naik 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 lagi nah BBCA itu harganya 32 ribu perlembar sahamnya kalau kalian yang punya tabungan BRI BBRI itu harganya 4.010 perlembar saham jadi BCA yang paling mahal ya nah kenapa BCA yang paling mahal kenapa BRI bisa 4.000 kenapa BCA bisa 38.000 nah itu akan dipelajari saat teori investasi dan portfolio gak sekarang gitu ya oke sampai disini ada pertanyaan dulu terkait dengan investasi saham nih ada pertanyaan jadi kalau kalian nanti mau masuk ke dunia investasi itu bisa di investasi saham bisa kerja di perusahaan sekuritas atau bisa kerja bahkan di otoritas bursa atau di otoritas jasa keuangan jadi banyak sekali pilihan pekerjaan untuk alumni akutansi di sektor investasi ini ya gitu oke sampai disini ada pertanyaan saya pak silahkan Alvin apa pertanyaannya ini pak yang masalah indeksnya ini pak X gimana indeks oh indeks IHSG itu kepanjangan dari indeks harga saham gabungan ya jadi ya indeks dari semua saham yang ada di bursa efek Indonesia bursa efek Indonesia tau gak website-nya apa idx pak ya idx.co.id itu kan coba lihat harga rata-ratanya itu kan 5.000 berapa 5.000 hari ini itu adalah 5.000 di atasnya Alvin di atasnya tadi saya lihat 5.000 berapa 500 nah itu ya 5.551 dan dia warnanya hijau berarti dia mengalami mengalami kenaikan 21 poin dari hari kemarin gitu dan kita bisa lihat pergerakan grafiknya itu kan ada 1 hari kemudian 1 week itu adalah 1 week gitu ya itu kalau di klik 1 minggu berarti apa namanya pergerakan dia selama 1 minggu dan nanti di bawah itu adalah horizon waktunya di verticalnya itu adalah horizon dari harganya nah itu bisa dilihat coba di sorot yang garis-garis hijau itu Alvin akan kelihatan tanggal 20 November harga indeks harga saham kita berapa mengalami kenaikan berapa persen kan itu ada lonjakan naik ya berarti rata-rata artinya bahwa saham-saham yang ada di bursa efek kita itu mengalami kenaikan jadi kalau saham-saham di bursa efek kita itu harganya mengalami kenaikan maka indeks kita itu juga akan mengalami kenaikan gitu ya oke ada Alvin pertanyaan lagi jadi indeks itu bukan harga saham ya tapi rata-rata harga saham gabungan yang ada di bursa efek kita jadi kalau misalkan di bursa efek itu udah 500 perusahaan dan rata-rata mereka semua naik harga sahamnya artinya kan kinerja perusahaannya bagus ya karena harga sahamnya naik gitu kinerja perusahaannya itu kan bagus maka IHSG nya juga akan ikut naik dan dia akan warnanya hijau gitu oke gitu Alvin ya nanti kalau Alvin lebih lanjut ingin tahu silahkan baca dulu nanti bisa chat saya gitu ya kalau mau tahu lebih lanjut tentang investasi apalagi sudah buat akun diajain nah saran saya Alvin jangan dulu investasi yang saham tapi lebih ke reksadana dulu oke sampai di sini ada pertanyaan teman-teman yang lain tidak ya oke Alvin silahkan klik yang reksadana di ajaib ada nggak nah reksadana ya jadi reksadana itu apa namanya seperti kita menabung artinya kita nggak perlu harus setiap detik melihat layar pergerakan harga saham ya jadi reksadana itu adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari publik yang akan diinvestasikan pada sebuah produk reksadana jadi secara umum reksadana itu ada empat jenis ya reksadana pasar uang reksadana obligasi atau pendapatan tetap reksadana campuran dan reksadana saham gitu jadi kalau yang mahasiswa atau investor pemula itu lebih cocok ke reksadana pasar uang dan pendapatan tetap artinya kalian berharap bahwa modal kalian investasi itu nggak akan terjun terlalu jauh tapi kalau kalian adalah investor yang bisa menerima risiko yang besar maka kalian lebih cocok ke reksadana campuran dan reksadana saham gitu nah disana kan menarik ya minimal investasi itu adalah 10 ribu maka dengan uang 10 ribu pun teman-teman kelas 3 AG ini udah bisa berinvestasi sebenarnya gitu oke oke Alvin saya bisa presentasikan yang reksadana ya 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 Alvin bisa selesai presentasi dulu ya jadi terima kasih buat Alvin dan Putu Mertesari sudah bersedia untuk presentasi ya jadi Ajaib ya itu adalah salah satu fintech yang bergerak di bidang investasi jadi salah satu produk investasi yang ditawarkan adalah saham dan reksadana gitu ya nah bagi apa bagi teman-teman yang punya akun Bukalapak Bukalapak ya di di akun Bukalapaknya coba lihat menu investasi menu investasi ya nanti disana akan ada namanya Bukareksa pernah dengar gak pernah buka gak akun Bukalapaknya yang di menu investasinya pernah tidak belum gak pernah ya langsung belanja belanja gak punya aplikasinya soalnya oh gak punya oke jadi di ini layar saya sudah kelihatan kan ya sudah pak oke jadi di Bukalapak itu ada fitur yang namanya Bukareksa Bukareksa itu adalah sebuah platform yang dibuat oleh Bukalapak untuk membantu generasi muda itu membeli produk reksadana untuk investasi jadi khusus reksadana aja ya jadi ini kan karena saya gak login jadi total investasinya 0 rupiah gitu ya nah jadi kalau kita mau investasi kita tuh beli produk klik klik bagian produk ini nanti akan ada nama-nama produk reksadana yang bisa kita beli gitu ya jadi ini nama produk reksadananya mandiri investa pasar uang kemudian jenisnya adalah reksadana pasar uang kemudian manager investasinya itu adalah mandiri investasi harga dia per unitnya kalau kita beli reksadana itu satuannya unit per unit ya kalau saham itu kan lot kalau reksadana itu satuannya unit 1535 gitu kemudian kita bisa melihat kinerja dari masing-masing reksadana ini ya dilihat grafik ini kita lihat nah kita bisa lihat dia per 7 hari ya kalau per 7 hari skala yang horizontal ini adalah horizon waktu kemudian skala yang vertikal ini adalah trend harganya gitu jadi kan harganya cenderung mengalami kenaikan ya karena pasar uang memang diinvestasikan pada produk-produk yang misalkan contohnya adalah surat hutang yang kurang dari satu tahun atau obligasi perusahaan yang kurang dari satu tahun dan kalau kita lihat satu bulan gitu misalkan kita akan tahu trendnya dia akan cenderung juga naik gitu ya kalau satu tahun nah trendnya selalu naik ya tapi ingat pergerakan harganya cukup kecil dari 1460 kemudian satu tahun hanya mencapai 1530 gitu ini reksadana pasar uang gitu ya jadi disini juga ada reksadana saham gitu jadi apa itu reksadana saham silahkanlah teman-teman mencari tahu sendiri dulu gitu ya oke ini reksadana saham ya misalnya kita lihat itu BNP Paribas berarti nama reksadananya adalah PNB BNP Paribas Ekuitas gitu kita lihat misalkan kinerja dia satu tahun nah disini kan sempat turun ya awalnya dia berdiri di 18.000 harga-harga aset yang ada di dalam nilai aktifa bersihnya kemudian tiba-tiba dia turun nih kita bisa cek kapan dia turunnya nih di bulan Maret ya 4 Maret 5 Maret mulai turun kemudian puncaknya itu 24 Maret setelah itu dia mulai bangkit lagi jadi ini kan Maret ini kemarin awal pandemi ya jadi karena awal pandemi maka semua orang lagi berharap untuk tidak melakukan investasi gitu contohnya sehingga mereka harganya mengalami penurunan jadi khusus untuk reksadana saham gitu ya oke jadi yang mau tahu lebih lanjut tentang reksadana coba dibaca dulu di internet apa itu reksadana cara kerjanya seperti apa jadi intinya kalau di fintech ini kita membeli aja ya tapi cara kerjanya nggak bisa kita praktekkan karena kita harus login gitu jadi ibaratnya kita disini membeli sebuah produk investasi gitu aja kemudian fintech berikutnya selain ajaib itu ada bibit ya bibit ini juga adalah investasi yang khusus untuk reksadana jadi kalau teman-teman sudah install aplikasi bibit sudah paham investasi reksadana itu apa nah silakan nanti login kemudian untuk mencari reksadananya klik di menu reksadana ini klik menu reksadana nanti akan ada banyak sekali produk reksadana di bibit ini ini sama seperti Shopee gitu ya yang jual berbagai merek baju jadi ini ini merek-merek baju nih gitu dari berbagai tuku yang ada gitu ya jadi ada jenisnya ada pasar uang ada pendapatan tetap atau obligasi ada saham dan campuran jadi yang kolom pertama ini adalah nama reksadananya nama produk reksadananya kemudian ini jenisnya kolom kedua ini jenisnya kemudian kolom berikutnya ini adalah angka-angka yang menunjukkan kinerja reksadananya jadi kalau satu hari disini ada angka 0,42% berarti harganya dia itu mengalami kenaikan sebesar 0,42% oke nanti angka-angka ini silahkan dipelajari teman-teman di mata kuliah teori investasi dan portfolio gitu ya kemudian kalau kita tertarik mau beli ya kita klik aja ini misalkan BNI dana liquid oh saya mau tertarik beli nih gitu contohnya kita klik aja klik gitu nah nanti akan muncul deh dia profil dari produk reksadananya karena disini ada banyak reksadana bukan berarti kita harus beli semua ya misalkan ini 1 juta ini 1 juta enggak gitu aja enggak seperti itu maksudnya adalah kita pilih mana reksadana yang cocok terhadap karakter kita sebagai investor misalkan saya mau beli ini deh nah kita lihat nih harganya dia pergerakannya dia misalkan selama 3 bulan terakhir seperti apa nah ini kan cenderung mengalami kenaikan kan kemudian 1 tahun terakhir seperti apa mengalami kenaikan juga gitu jadi kalau kita beli mau beli ya nanti login ya beli gitu kemudian disini ada angka-angka ya ada total under asset management ada expense ratio tingkat risiko rendah berarti ini cocok untuk investor yang belum bisa menerima risiko gitu dan ini angka-angkanya silahkan nanti dipelajarilah kemudian manager investasinya adalah BNI asset management jadi bibit ini hanya menjualkan saja dia enggak buat reksadananya yang buat produk reksadannya adalah BNI asset management sebagai manager investasinya minimal pembeliannya adalah 10 ribu jadi dengan uang 10 ribu kalian sudah bisa beli reksadana ini biaya pembeliannya gratis jadi kalau kalian beli reksadana 10 ribu kalian akan dapat unit sebesar 10 ribu rupiah biaya penjualan juga gratis apakah uang yang saya transfer ke sini aman ya aman karena disimpan di bank DBS Indonesia gitu kemudian kita bisa cek ya kalkulatornya disini misalkan saya punya uang 500 ribu nih gitu saya investasikan di reksadana ini artinya per bulan saya tabung 500 ribu ya saya bisa cek disini ya tapi ini masih perkiraan kan estimasi namanya bisa naik bisa turun gitu ya kalau saya tabung 1 tahun itu akan jadi 6.146.000 kalau saya tabung 3 tahun itu jadi 19 juta dan kalau saya tabung 5 tahun itu akan jadi 34 juta gitu khusus untuk reksadana ini ya karena setiap reksadana kan punya nilai imbal hasil yang berbeda-beda yang paling tinggi itu saham tapi resikonya juga paling besar jadi perkiraannya adalah kalau saya nabung rutin di reksadana ini dengan nilai 500 ribu per bulan selama 5 tahun maka saya akan punya dana 34.700.000 gitu jadi berkembang dana dari 500 ribu selama 5 tahun oke dan kalau saya mau tahu lebih lanjut tentang reksadana ini maka ada namanya prospektus saya akan download prospektusnya untuk baca seperti apa sih reksadana ini prospektus itu artinya kurikulum vitae ya atau CV dari si reksadana ini masing-masing reksadana yang ada di sini oke atau yang banyak ini itu akan punya prospektus masing-masing dan itu harus dibaca oleh investor untuk menilai apakah reksadana ini cocok untuk profil resiko mereka gitu oke jadi manajer investasinya BNI Asset Management Bank Kustodian atau bank tempat kita menyimpan uang nanti itu adalah Bank DBS Indonesia dan ingat bibit ini sudah terdaftar dan diawasi juga oleh otoritas jasa keuangan jadi ini terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan jadi aman lah oke jadi sekarang baru tahap mengenal aja ya bahwa ada fintech yang bergerak di bidang investasi dan kalau mau lebih lanjut saran saya silakan dulu baca sendiri teori investasi kan gak ada salahnya juga ya karena kalian juga mahasiswa kutansi dan akan dapat itu silakan baca-baca apa sih itu saham apa sih itu pasar modal apa sih itu reksadana cara kerja reksadana itu seperti apa nah silakan baca dulu pahami setelah itu kalau kalian tertarik baru bisa berinvestasi kalau mau berinvestasi di reksadana caranya saya coba di Bukalapak dulu di Bukareksa kalian tinggal beli bisa beli 25 ribu ini bisa bayar di Indomaret atau Alfamart nanti karena keuntungannya disini misalkan 0,01% kalian bisa hitung kalau sekarang saya beli reksadananya mungkin 2 hari berikutnya baru dapat keuntungan sebesar 0,01% dari 25 ribu minggu depan kita tambah lagi 100 menjadi 125 ribu maka keuntungan berikutnya adalah 0,01% dari total investasi kita ditambah bunga yang kemarin jadi kan berkembang uangnya dapat keuntungan 0,01% kan lumayan kan gak ngapa-ngapain kita nyerbahan aja dapat keuntungan meskipun kecil kan investasinya karena di produk yang pasar uang kan risikonya kecil ya imbal hasil atau keuntungannya juga kecil oke gimana ada pertanyaan terkait dengan fintech investasi izin bertanya pak ya silahkan pak pak saya kurang jelas yang tadi tentang reksadana kalau misalnya kita sudah beli reksadana yang 10 ribu itu kita harus wajib nabung seperti itu pak ya enggak kalau kita seharusnya itu ada beberapa metode terkait dengan pembelian produk investasi ya khusus reksadana ada namanya dollar cost average atau kita nabung rutin per minggu atau per bulan mau dia harganya naik atau turun kita tetap aja beli gitu ya jadi misalkan setiap awal bulan kita nabung 1 juta di reksadana itu bulan berikutnya kita nabung lagi 1 juta di reksadana itu itu adalah metode dollar cost average atau kita nabung rutin tapi ada juga investor yang karena dia tidak mau direpotkan dengan metode seperti itu maka dia beli langsung tapi dalam jumlah yang banyak misalkan hari ini dia beli 100 juta dan dia akan diamkan uang itu selama 3 tahun jadi itu bisa-bisa aja apa namanya Febri mau sekarang beli kemudian belinya 3 bulan lagi mau gini ya terserah jadi itu adalah hak dari investor untuk kapan dia mau beli produk reksadana jadi enggak seperti misalkan apa ya kita bayar tagihan listri harus setiap bulan itu bayar enggak gitu jadi kalau sekarang kita punya uang kemudian 3 hari lagi kita punya uang yang bisa kita pakai investasi ya kita beli itu ya Febri baik Pak terima kasih Pak ya jadi enggak harus enggak harus beli setiap bulan atau enggak harus beli setiap minggu tapi maksud saya kalau kalian sudah berkomitmen untuk investasi paling enggak kalian kan harus menyiapkan uang untuk investasi kan dan ketika kalian harus menyiapkan uang untuk investasi maka kalian harus belajar perencanaan keuangan misalkan saya diberikan oleh orang tua berapa kemudian kebutuhan saya apa saja kemudian ada enggak kebutuhan saya yang enggak penting yang meskipun saya hilangkan kebutuhan itu saya masih bisa bertahan gitu jadi kan kita belajar perencanaan keuangan setelah hitung-hitung ternyata sisa 20 ribu nih oke deh saya investasikan deh beli buka beli reksadana deh di Bukalapak seperti itu ada juga yang dia bilang saya punya dapat uang 500 ribu 100 ribunya saya harus investasikan berarti dia harus bertahan hidup membuat perencanaan keuangan dengan uang 400 ribu bisa-bisa aja kalian bisa berinvestasi dengan sisa uang kalian atau kalian investasikan dulu baru dipakai untuk belanja nah itu terserah dari hak masing-masing investor dan itu enggak boleh disamakan ya untuk setiap investor itu ya Febri baik pak oke kalau enggak salah di Bukalreksa ini 10 ribu itu bisa kok bener kalau dulu pengalaman saya 15 ribu deh 10 ribu kalau enggak salah bisa 10 ribu kalau yang coba di Bukalreksa 10 ribu jadi bayarnya ke Indomaret kayak kita belanja online itu tau-tau kita punya saldo nanti disini ada kan liatkan saldonya disini tadi disini kalau kita belanja 10 ribu kemudian sudah di mana tadi di verifikasi ya berarti kan kelihatan disini total investasi kita 10 ribu keuntungannya misalkan 0,01% total keuntungannya misalkan 100 rupiah berarti akan kelihatan disini besoknya nabung lagi 10 ribu maka total investasinya jadi 20 ribu dan seterusnya dan menariknya di reksadana ini adalah keuntungan ini dihitung setelah kita akan mendapat bunga nanti jadi 20 ribu 100 nanti ditambah 20 ribu jadi 40 ribu 100 nanti besoknya dapat bunga lagi 100 menjadi 40 ribu 200 itu nanti dihitung lagi keuntungannya dan seterusnya jadi itu namanya compound interest ya bunga yang berbunga lagi sudah dapat bunga dia berbunga lagi terus bunga yang berbunga itu dapat bunga lagi terus bunga bunga yang berbunga itu diberikan bunga berbunga lagi dan seterusnya itu namanya compound interest oke pertanyaan bagus ya dari Febri yang lain ada pertanyaan lagi Ya silahkan dia Saya tadi lihat Di beberapa platform Reksadana yang ditayangkan Dari Alvin dan lain-lain Ada opsi untuk reksadana syariah Di reksadana Atau di sistem syariah itu Kan ada beberapa Syarat yang tidak boleh Dilakukan misalnya Kalau di syariah itu kita bisa tahu Non riba di sana Pak Nah bagaimana sistem peroleh keuntungan Kalau misalnya pakai reksadana syariah Apakah membatasi ruang gerak Dalam memperoleh Keuntungan atau tidak Pak Terima kasih Pertanyaan bagus ya dari dia ini saya tampilkan di bibit Kelihatan kan Di sini kan kalau tidak ada centang Saya centang yang syariah ya Nah biasanya untuk Mengecek apakah dia reksadana syariah Atau konvensional maka kita cek aja namanya Di sini pokoknya asal ada syariah Maka dia akan masuk ke reksadana syariah Nah untuk mekanismenya tetap sama ya Dia akan dapat keuntungan Berapa persen seperti ini Karena kan ini berbeda dengan yang Misalkan menabung di bank syariah gitu ya Tapi jujur saya belum bisa membedakan Yang reksadana konvensional dengan yang syariah ya Dia Chandra ya Karena saya belum pegang yang reksadana yang syariah gitu Tapi kalau kita mau tahu Kita bisa klik dia Misalkan salah satunya ya Kita klik gitu Kemudian kita bisa Bandingkan kinerjanya dia Dengan kinerja yang Reksadana konvensional Jadi reksadana konvensional itu yang tadi Yang selain syariah ya Selain syariah ini Jadi kita bisa cek Begininya Tapi tetap aja Dia ada horizon waktunya Kemudian angka-angkanya ini tetap sama Kemudian ada manager investasinya Dan yang menarik kita bisa baca prospektusnya Oke Nah kita bisa baca prospektusnya Nah inilah yang membedakan dia nanti Dengan reksadana yang konvensional Misalkan dia akan berisi ketentuan Misalkan tentang Dimana produk investasi ini akan diinvestasikan Apakah harus di perusahaan-perusahaan yang Dalam tanda petik Misalkan dia berbasiskan syariah gitu contohnya Nah itu contoh dari reksadana syariah Kita bisa baca prospektusnya ini gitu Cuma karena saya belum pegang reksadana syariah gitu ya Jadi saya belum tahu perbandingan kinerja Entah kinerja konvensional dengan yang syariah Mungkin nanti dia bisa baca di internet Misalkan dicari aja di google Perbedaan kinerja reksadana konvensional Dengan reksadana syariah gitu Itu dia ya Semoga membantu ya Iya pak terima kasih Nanti saya cuma bicara Oke Mekanismenya tetap sama Pembeliannya Kemudian angka-angkanya ini Cuma nanti mungkin Isi dari reksadana nya berbeda Kan kalau disini dia isi bank bukopin syariah ya Sama bank Dubai syariah Mungkin Kebijakan dari Afris manajemen ini Aset manajemen ini mungkin Kalau di reksadana syariah Kita harus punya nih Misalkan saham yang nanti Perusahaannya atau banknya syariah gitu Salah satu komponen di reksadana nya itu Pegang saham dari perusahaan syariah Nah itu kebijakan dari Manajemen investasinya gitu Itu ya Semoga membantu ya Oke pertanyaan lain ada Saya pak Ya silahkan Alvin Saya ingin bertanya tentang Untuk nanti di masa akhir Apa namanya Nabung itu pak Nanti kan Kalau Ditarik lah Pak ya Kalau untuk reksadana itu pak Kan ada jangka waktunya Nggak maksud saya reksadana beda Seperti depositu ya Reksadana nggak ada jangka waktunya Bisa ditahan berapa lama pun Bahkan kalau di bibit itu bisa diwariskan Misalkan kalau Alvin udah menikah Punya anak Reksadana nya udah sampai 500 juta Nah kita bisa daftarkan Ahli waris kita untuk reksadana itu Nanti Kalau ada masalah Kita bisa wariskan reksadana nya langsung atas nama anak kita Nah gitu contohnya Ya jadi Saya bilang kayak pak Kalau gitu Misalkan kan Kan boleh ditarik itu pak ya Ya Nah saya ingin bertanya untuk Proses penarikannya ini pak Untuk antara Seperti Kalau pak yang Seti bapak bilang Itu kan nanti untuk Seperti top up nya itu kan Bisa lewat Kalau minimarket gitu pak Ya Nah Untuk tariknya itu Bagaimana pak Diketimbang dengan Reksadana yang Memang dari awal itu Menggunakan Akon bank untuk Transaksinya Seperti itu pak Kalau Kan reksadana itu Aktifitasnya ada jual dan beli ya Kalau beli itu Berarti kita membeli produk reksadana Dengan menyerahkan uang Kan gitu Nanti misalkan kita beli 500 ribu Istilahnya top up ya Atau beli Itu kita akan dapat unit Sebesar 500 ribu pada hari itu Jadi kalau harinya beda ya Unit Harganya juga berbeda gitu ya Nah kita bisa beli itu Bisa via Indomaret Bisa transfer bank Bisa virtual account Dan seterusnya Kemudian kalau kita mau Jual dia Misalkan kita udah berinvestasi 3 bulan Kemudian kita mau jual Karena perlu dana Ya kita klik aja tombol jual Kita bisa jual semua Atau kita bisa jual Berapa unit yang kita mau Kalau Alvin misalkan punya Reksadana 10 juta Di pilihan jual itu Alvin bisa jual semua Berarti artinya 10 juta itu Ditambah Keuntungan pada hari itu Akan masuk di rekening Alvin Atau Alvin mau Jual unitnya setengah Yaitu 5 juta Ditambah bunganya Yang selama sudah dipegang Selama beberapa periode waktu itu Nah nanti uangnya itu Akan ditransfer ke Rekening kita gitu Jadi fungsi rekeningnya Untuk menampung Dana hasil investasi kita Dari reksadana Gitu Alvin Gimana jelas Jelas Jadi fungsi rekening itu Untuk ini ya Untuk Menyimpan hasil dari Investasi reksadana kita Karena nanti akan ditransfer ke Reksadana kita gitu Gitu ya jadi fungsinya Jadi aktivitas di reksadana itu Ada dua Beli dan jual Kita bisa beli Berapapun Mau 10 ribu Mau 15 ribu Mau 100 ribu Mau 1 juta Juga boleh Bisa bayarnya Via transfer bank Virtual account Bisa lewat UFU Bisa lewat Payment digital Bisa lewat Indomaret Alfamart itu boleh Nanti jualnya ya Kita harus login dulu Ke aplikasinya Kemudian klik jual Nah jualnya itu Bisa jual semua Artinya semua unit itu Kita jual Kalau di reksadana kita Ada 10 juta Ya 10 juta Nanti masuk ke rekening kita Kemudian setelah Masuk rekening Kalau Alvin cek Akunnya ya besok 0 rupiah jadinya Mau investasi lagi Ya lagi top up Dan seterusnya Atau juga mau dijual Sesuai dengan keperluan Kalau Alvin Punya reksadana 10 juta Kemudian mau dijual 3 juta Untuk di HP Misalkan Nah dijual aja Sebesar 3 juta Unitnya Misalkan unitnya 100 ribu Nanti nominalnya 3 juta Itu di klik Jual Setelah itu Masuk ke rekening 3 juta Nanti disisa akun Di reksadananya Itu sisa lagi 7 juta Kemudian seminggu Lagi mau nabung Ya silakan 100 ribu Nambung lagi 100 ribu Dan seterusnya Itu Alvin ya Oke Semoga bisa dipahami ya Oke yang lain Ada pertanyaan lagi Saya pak Ya silakan Pak Putu Misalkan Reksadana Misalkan seperti Kalau kayak deposito Itu kan Misalkan Ada jangkanya 3 bulan 6 bulan Itu baru dapat Keuntungannya Terus untuk Reksadana Ini biasanya Keuntungannya itu Sesuai Sesuai yang kita tentuin Atau bagaimana Kemudian kan Misalkan nanti kita Mau menjual Secara Kapanpun Kan tadi Bapak bilang Bisa dijual kapanpun Nanti keuntungan Keuntungan tersebut Akan berkurang Atau bagaimana pak Oke Jadi kalau Deposito kan Dia harus pegang Dalam waktu Satu tahun Atau Ini ya Jangka waktu tertentu Kalau reksadana kita beli seminggu Kita jual seminggu lagi Ya gak apa-apa Karena keuntungannya Ada per hari ya Disini ada one day Jadi misalkan kita lihat Yang pasar uang gitu Kemudian yang BNI Dana liquid gitu ya Jadi kalau kita Berinvestasi dalam Satu hari ya Satu hari kita cek grafiknya Itu sudah dapat Keuntungan tuh per hari Artinya kalau investasi itu Semakin lama kita pegang Semakin lama kita pegang Horizon waktunya itu Semakin lama Maka keuntungannya akan Semakin besar Baca ya per hari Oke ini tanggalnya Tanggalnya belum diganti Ya masih November Misalkan ini Anggaplah Anggaplah tanggal 20 November Ini kan satu hari semua nih Ya kan Jadi dia mengalami Kenaikan harga Misalkan dari awal hari Sampai akhir hari Dia naik dari Dari set sampai disini Jadi marginnya ini Adalah kenaikan dia Pada hari itu Oke Jadi keuntungannya itu Bisa dihitung per hari Kalau pengalaman saya Di Bukareksa itu Kita nabung sekarang 10.000 Besoknya sudah selesai Konfirmasi Dua hari lagi Itu sudah dapat Misalkan imbal hasilnya Telah 0,01% Jadi keuntungannya dia Sebenarnya adalah per hari Kalau kita nabungnya Per minggu nih Data per minggu ya Nah kita nabungnya disini kan Misalkan tanggal 19 Oktober nih ya 19 Oktober Ini ternyata Oktober ya 19 Oktober Kemudian sampai Minggu 19 kan ini 19 tambah 7 kan 26 Dia sudah mengalami Kenaikan dari harga Awal itu adalah 1639 Dia naik menjadi 1640 Jadi ada kenaikan Sebesar 1 rupiah Per Per minggunya Gitu Gitu ya Putu Jelas ya Kalau deposito Kan dia fix ya Bunganya Sedangkan kalau reksadana Kadang hari ini Dia mengalami Keuntungan misalkan 5 rupiah Kemudian besok turun Jadi 3 rupiah Besoknya naik lagi 7 rupiah Dan seterusnya Karena kan ini memang Sangat dipengaruhi oleh Kondisi dari makroekonomi kita ya Jadi bukan berarti Bunganya fix seperti deposito Enggak Ini bisa naik Bisa turun Naiknya bisa melebihi Respektasi kita Atau turunnya bisa melebihi Juga dari ekspektasi kita Gitu Lagi beroperasi Pasar lagi bergairah Orang mau berinvestasi lagi Maka kenaikannya bisa lebih tinggi Dari angka-angka yang ada di Kolom ini Gitu Ingat Ini bukan bunganya fix ya Ini adalah data historis Dari masing-masing reksadana Gitu Oke Semoga dipahami ya Agak susah sih Saya menjelaskan Karena Teman-teman belum dapat Teori investasinya Misalkan terkait dengan Bunga yang berbunga Seperti itu Kemudian menghitung Perbedaan kenaikan Misalkan Kalian punya uang sekarang Seribu Kemudian besok Jadi seribu lima ratus Itu berapa persen kenaikannya Sekarang kalian punya uang seribu Dapat bunga lima ratus Berarti uangnya besok jadi berapa Lima puluh persen Seribu lima ratus kan Oke hari ini kalian punya uang seribu Besok jadi seribu lima ratus Persentase kenaikannya berapa persen Lima puluh persen Lima puluh persen Teman-teman paham kan Dapat lima puluh persen itu dari mana Ya coba nanti dicari deh Sekarang uang saya seribu Besok jadi seribu lima ratus Nah itu persentase kenaikannya berapa persen Nah itu coba dicari Nah itu sama tuh kayak itu Saya pegang sekarang seribu Kemudian besoknya Karena keuntungannya adalah 0,01% Berarti seribu dari 0,01% itu nanti ditambahkan dengan seribu Maka itu adalah keuntungan saya Apa modal investasi saya ditambah keuntungan saya pada keesokan harinya Oke Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Ya memang materinya agak susah ya Karena menyangkut teori investasi Tapi maksud saya adalah Kalau teman-teman gak paham tentang angka-angka ini Atau grafik ini Atau angka-angka yang ada di sini Indikator-indikator ini ya Gak apa-apa sih Karena kan juga belum dapat materi teori investasi dan portfolio ya Tapi maksud saya bahwa di masa digital ini Anak muda itu harus melek investasi Sudah banyak investasi yang mudah untuk dilakukan Dan sudah dijamin oleh aturan Bisa terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan Artinya bahwa misalkan di pandemi ini kan isu tentang Perencanaan keuangan itu menjadi menarik Kemudian isu tentang penyiapan dana darurat Isu tentang perencanaan keuangan untuk generasi muda Siapa tahu di 10 tahun lagi masih ada pandemi gitu Dan kalau kalian gak mempersiapkan itu sekarang Maka itu bisa menjadi beban untuk masa depan kalian Atau misalkan bagaimana generasi muda bisa berinvestasi dengan uang orang tua gitu Misalkan kalian diberikan uang orang tua bekal misalkan 300 ribu sebulan Kalian komitmen misalkan the power of 20 ribu Pernah denger the power of 20 ribu gak? Yang follow akun-akun investasi di Instagram Pernah denger akun Eh sorry slogan the power of 20 ribu Apa artinya? Ada yang pernah tahu? Baru hari ini Pak Baru hari ini? Berarti ini gak pernah follow akun-akun bisnis ya Ya salah satu yang menarik kalau mau belajar investasi itu follow akun Got her rich kalau gak salah Get her rich gitu ya Gimana saya bacanya? Saya lupa Ini saya kasih tahu nih Got her rich Nah got rich Instagram Nah disini dia berikan motivasi yang bagus lah untuk generasi muda berinvestasi ya Nah ini akunnya get rich gitu Get her rich gitu ya Jadi disini ada banyak posting-postingan tentang Ya ini yang bagus ya Uang itu hanya alat gitu Jadi jangan terjebak dengan uang Kemudian ada Ya kalian juga bisa belajar jenis-jenis pajak Dana darurat dan seterusnya Jadi ini beberapa akun yang saya Yang saya rekomendasikan untuk kalian bisa baca-baca terkait dengan investasi Sipatau tertarik ya Jadi dia memang berikan edukasi lah Edukasi untuk investasi bagi generasi muda gitu Jadi misalkan kembali kalian punya uang misalkan 300 ribu Ini nama akunnya ya silahkan kalau mau dilihat nanti Got her rich gitu ya Dia juga ada websitenya get rich.com Silahkan kalau mau tertarik bisa baca Jadi misalkan kalian punya uang 300 ribu The power of 20 ribu itu artinya bahwa Setiap kalian ketemu uang 20 ribu dari dompet kalian Baik diberikan oleh orang lain Oleh orang tua Atau kembalian Kalian berkomitmen mengumpulkan 20 ribu itu dalam sebuah CLN Itu namanya the power of 20 ribu Jadi itu adalah cara untuk memotivasi diri kita Bisa menghargai uang dan memanfaatkan uang itu dengan bijak Bukan berarti bahwa ketika kalian berinvestasi Kemudian kalian gak boleh belanja gitu ya Atau gak boleh ngumpul-kumpul Enggak gitu juga Tapi perhatikan frekuensi ngumpulnya Misalkan kalau dulu sebelum berinvestasi Kalian setiap hari gitu ngumpul Tanpa ada manfaat gitu Misalkan nah sekarang kalian bisa kurangi menjadi seminggu dua kali gitu Dan ketika ngumpul kalian bayar Ada kembalian 20 ribu Kalian komitmen untuk tabungkan 20 ribu itu di celangan kalian Jadi itu salah satu cara untuk memotivasi kita Perencanaan keuangan Menyiapkan dana darurat Dan biasakan kalau mau beli barang itu Kalau bisa nabung dan bayar secara cash Kecuali kalian memastikan bahwa Kalau beli barang kredit kalian dapat arus kas masuk dari barang yang kalian beli Dan sampai kalian beli HP kredit tapi pakai gaya-gayaan bukan untuk jualan online Misalkan kalian kurang nih punya HP untuk media komunikasi kalian Nah kalian bisa beli HP pakai kredit Tapi HP itu harus kalian pakai usaha untuk menjapatkan arus kas masuk untuk membayar cicilan kredit ini Oke nanti itu akan dipelajari lah di materi-materi yang lain Oke ada pertanyaan sampai disini? Oke kalau tidak ada pesan saya yang pertama Coba pelajari berita-berita investasi Kemudian dan yang berikutnya adalah Jangan sampai terkena investasi bodong Itu aja pesan saya Kita kan sering dapat SMS ya Misalkan pinjaman sekian persen gitu Kemudian akun-akun investasi yang banyak di playstore atau di internet Nah itu hati-hati Teman-teman itu jurusan akutansi Punya ilmu keuangan Jangan sampai terjebak di investasi bodong Jadi beritahu teman-temannya Konsepnya adalah high risk high return Semakin tinggi resiko yang kita ambil Maka resikonya juga akan semakin besar Tidak mungkin ada investasi yang bisa memberikan imbal hasil sampai 100% Dalam jangka waktu yang relatif pendek Kalau itu sampai ada berarti sudah fix lah Dia adalah investasi yang bodong Jadi tolong juga edukasi teman-teman di sekitar Agar tidak terjebak pada investasi yang mereka tidak pahami Karena tergiur semata Akhirnya uang orang tuanya dihabiskan Untuk kegiatan investasi yang sebenarnya merugikan dia Karena tidak dipahami Oke ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Gimana sudah jelas? Jelas Pak Oke Jadi nanti yang mau belajar investasi silahkan baca-baca Kalau masih bingung bisa chat saya pribadi gitu ya Oke minggu depan materi kita adalah E-commerce atau perdagangan elektronik Contohnya itu adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli Dan seterusnya Jadi bagi yang mau presentasi nanti Bisa disampaikan di grup kelas lah Mungkin hari apa ya Kita kan pulih hari Rabu Bisakah hari Selasa gitu ya Sampaikan Pak saya yang presentasi apa Contohnya itu adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan seterusnya Saya rasa disini semua sudah pernah belanja digital Belanja secara daring Ya seharusnya ada yang mempresentasikan itu gitu Jadi presentasikan bagaimana cara kerjanya Kemudian Kenapa sih sampai bisa ada fitur review dan rating disana Kemudian Bagaimana cara agar kita bisa punya toko disana Kemudian kalau ada pedagang yang nakal Apa yang dilakukan oleh Shopee, Tokopedia, dan seterusnya Nah itu akan kita bahas minggu depan Oke jelas materi minggu depan ya Jadi tentang e-commerce atau perdagangan elektronik Antara perdagangan digital gitu Yang mau presentasi nanti silahkan dibaca dulu website-nya Nanti bisa disampaikan ke saya hari Selasa Suri Oke Ada pertanyaan untuk materi minggu depan? Ada pertanyaan? Tidak Pak Oke Saya rasa sudah pernah belanja online Belanja daring ya Jadi harusnya diskusinya minggu depan lebih baik gitu Jadi yang presentasi tolong Yang belum pernah ya Yang belum pernah presentasi Kan setiap pulih kita rekam Jadi saya tahulah siapa yang sudah presentasi Jadi yang presentasi minggu depan Yang belum ya Agar semuanya bisa menyampaikan ide dan sudut pandangnya gitu Oke kalau tidak ada pertanyaan Saya stop dulu rekamannya Semoga